Kita ke informasi selanjutnya saudara, pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Suami korban menyebut jika motif pelaku membunuh sang istri karena ingin menguasai uang setoran korban sebagai kasir perusahaan. Ganda perbadah, suami dari korban pembunuhan yang jasadnya disimpan dalam koper akhirnya bisa bernapas lega. Sempat dicurigai sebagai dalang dari pembunuhan sang istri, namun ternyata dari hasil penyelidikan polisi, Ganda tak terbukti menjadi pelaku pembunuhan. Ganda mengaku memang hubungannya dengan sang istri tengah renggang, namun tak terbesit dari dirinya melakukan hal keji ini. Pelaku adalah Ahmad Arief Ritwan yang merupakan rekan kerja korban. Pelaku ditangkap di rumah keluarga istrinya di Palembang, Sumatera Selatan. Suami korban meyakini pelaku membunuh sang istri karena ingin menguasai uang setoran korban sebagai kasir perusahaan. Hasil setoran itu dan hasil benda korban untuk biaya resepsi dari uang setoran itu. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif dari pelaku. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku dan korban merupakan rekan kerja di sebuah perusahaan swasta. Usai membunuh korban, pelaku juga membawa uang perusahaan sebesar 43 juta rupiah yang akan disetor korban ke bank. Abdul Rohim, Kompas TV Bandung, Jawa Barat